Saya muliakan, saya saat ini bersama Pak Darmin peraih rekor muri di bidang pasar modal. Pak Darmin akan sharing bagaimana rahasia sukses membawa sebuah perusahaan menjadi go public. Banyak sudah klien yang dibimbing, kemudian dibawa konsulting dari Pak Darmin bersama Panin Sekuritas sudah berhasil banyak perusahaan yang go public dan listing di Bursa Efek Indonesia. Pak Darmin, selamat sore Pak Darmin, luar biasa. Terima kasih sudah berkenan untuk dapat kita sharing bersama. Bapak akan presentasi bagaimana rahasia sukses go public. Sebelum masuk ke materi, mengapa perusahaan harus go public? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit apa yang menjadi alasan atau dasar-dasar perusahaan sebaiknya menuju go public. Silahkan Pak. Terima kasih kesempatan yang memberikan. Jadi suatu perusahaan tentu orang punya satu prinsip, bahwa bisnis itu perlu going concern. Sedangkan betapa hebat pun, betapa mampunya founder daripada suatu perusahaan, tentu mempunyai life limitation, mempunyai umur orang. Jadi sesuai dengan kondisi fisik, kemampuan, dan sebagainya, tentu semakin berusia, kemampuan, dan sebagainya berkurang. Tentu perusahaan ini perlu kelangsungan. Dan juga itu dari segi management founder-nya. Dari segi keuangan, kalau perusahaan bisa pertumbuhannya secara organik, artinya dia butuh duit hanya dari pemegang saham, dia inject sendiri, inject sendiri, atau dari laba ditahan. Tapi itu pertumbuhan organik akan lambat sekali. Mungkin ada peluang-peluang bisnis, atau ada teknologi baru yang perlu investasi, kalau dia nggak cukup, sehingga pesaing dia yang duluan invest, dia bisa kehilangan keunggulan kompetitifnya. Jadi dari segi management, kalau dengan go public, tentu management-nya dikelola secara profesional, ada sistem tidak tergantung kepada manusia lagi, tapi sistem yang sudah berjalan, siapapun dikaderisasi yang menjadi profesional pengelola itu, going concern perusahaan itu akan terjamin. Yang kedua adalah mengurangi friksi-friksi konflik daripada keluarga sendiri, misalnya founder-nya punya anak beberapa, apalagi family business, punya empat saudara, masing-masing empat saudara punya tiga anak, akhirnya cabangnya jadi 12, 12 orang yang background keluarkannya berbeda, orang tuanya berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, pergaulan berbeda, bagaimana menyatukan visi ini. Jadi kalau kadang-kadang nanti kelanteran itu ada hubungan darah, itu emosional itu menjadi pertimbangan-pertimbangan bisnis, bisa dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan emosional. Jadi itu sangat disayangkan. Kalau dengan go public, tentu semuanya itu menjadi profesional, tidak ada lagi pengaruh emosional, semuanya berlangsung secara business-like, jadi semuanya akan lebih bagus. Baik, luar biasa. Dan kita lihat di seluruh dunia, riset membuktikan perusahaan yang bisa berlanggang sampai tiga generasi, empat generasi, dan sebagainya, itu sebagai besar adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Dan juga perusahaan yang fortune 500 di negara manapun, itu dari satu sampai seratus, semuanya public listed company, semua perusahaan yang sudah go public. Luar biasa, Pak Darmin. Artinya, benefit dari go public ini sangat banyak sekali, win-win solusi bagi keluarga, dan bisa membuat sebuah perusahaan itu untuk jangka waktu yang panjang, dan tentunya ada aspek keadilan, kebersamaan, dan win-win solusi bagi seluruh pemegang saham dan anggota keluarga. Nah, Pak Darmin, ini kesempatan luar biasa, Pak Darmin bersedia sharing bagaimana rahasia, sukses untuk go public, kita tahu bahwa Pak Darmin reputasi yang sangat luar biasa, pemegang rekor muri di pasar modal, tentunya sharing-sharing ini akan sangat bermanfaat. Nah, kita ingin mengetahui, lebih detail ini Pak Darmin, rahasia, sukses, menuju go public, step set apa yang perlu dipersiapkan, dan kemudian perseratan-perseratan apa yang perlu dipersiapkan, sehingga persiapan maupun implementasi menuju go public itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kesempatnya Pak Darmin, untuk detailnya saya kembalikan kepada Armin untuk dapat memberikan pemaparan untuk sahabat-sahabat dan teman-teman bisnis profesional kita. Terima kasih Pak Darmin, silakan untuk dapat untuk memberikan sesuatu yang mengenai go public. Silakan Pak Darmin. Terima kasih Pak Senggiat. Jadi, rahasia sukses daripada go public adalah pertama, satu visinya kesepakatan daripada founder atau pemegang saham daripada perusahaan ini yang belum go public. Mereka mempunyai satu visi, satu persetujuan bersama, kesepakatan bersama perusahaan ini, mereka mau go public kan, mereka rela membagi kepemilikannya kepada masyarakat. Jadi, rahasia yang kedua adalah, setelah dia go public, ini kan ambil dana dari publik, dari masyarakat. Tentu, itu perlu ada accountability-nya, pertanggung jawabannya. Jadi, go public ini dananya untuk apa? Jadi, mereka juga management, board of directors, direksi, dan juga pemegang saham itu perlu tahu itu adanya suatu rencana bisnis, tiga atau lima tahun ke depan. Biasanya, di pasar modal, investor yang tertarik untuk beli perusahaan yang akan go public, adalah perusahaan yang punya cerita ekspansi bisnis, sebab ekspansi bisnis kan berarti ada perluasan, ada tambah omset, dan sebagainya. Jadi, advance bisnisnya, pemakaian dana, jadi, apa itu, itu akan sangat menentukan sukses atau tidaknya. Jadi, pada awalnya perlu tujuan dulu ya, Pak Darmin ya? Ya. Sebab, ada satu di management, orang mengatakan, kalau Anda tidak tahu goals Anda, Anda tidak akan kemana-mana, jadi di tengah jalan nanti banyak membuang energi, buang waktu, nanti rombak ini, rombak itu, dan sebagainya. Yes. Dan, Pak, di dalam go public itu memang sebuah keharusan atau perseratan ya, gimana, pasti nanti dari otoritas yang memiliki WW6, pasti akan menanyakan secara detail tujuan dan sasaran perusahaan, itu biasanya berapa lama ya, Pak? itu persiapannya tergantung rapinya administrasi dan juga kecepatan responsif daripada tim internal perusahaan. biasanya itu persiapan itu tiga sampai enam bulan, kadang-kadang bisa setahun, itu tergantung kerapian administrasi, permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi biasanya salah satu yang penting adalah direksi perusahaan itu perlu membentuk tim intern daripada perusahaannya sendiri. Jadi tim intern inilah yang sebagai penghubung daripada profesi-profesi penunjang yang memproses go public ini. Profesi penunjang misalnya dikoordinator oleh perusahaan sekuritas yang punya license, punya izin untuk memproses go public yang biasa kita tekan penjamin emisi atau underwriter. Jadi dari perusahaan sekuritas supaya penjamin emisi akan mencarikan akunan publik yang mempunyai lisensi dari OJK juga bisa mengaudit laporan keuangan. Setelah itu akan ada legal consultant. Kenapa dua ini penting? Pertama, investor itu perlu perlindungan. Jadi akunan publik itu adalah mengaudit bahwa kewajaran daripada laporan keuangan. Jadi yang disajikan oleh management itu laporan keuangannya wajar. Dan yang kedua adalah dari segi legalnya bahwa perusahaan ini legalitasnya jelas. Perusahaan ini tidak bermasalah setelah legal. Jadi akan diadakan financial audit, laporan keuangan, dan juga legal audit. Mulai dari akte pendirian, bukti kepemilikan perusahaan, izin-izin, dan sebagainya. Jangan nanti go public di tengah jalan punya masalah, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah notaris. Juga terlibat notaris yang punya izin dari OJK juga. Kenapa notaris? Sebab nanti akan ada banyak rapat umum. Pemegang saham, merubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Jadi itu notaris kalau perlu ada appraiser, kalau ada aset-aset perusahaan yang perlu dinilai kembali, itu tidak wajib tergantung perusahaannya, mau dinilai kembali atau tidak. Jadi itu proses penunjangnya yang akan di sana. Siap, baik. Dan juga kita, pengalaman kita beberapa perusahaan yang kita proses, tim internal perusahaan juga, yang ini perusahaan kan belum pernah go public, tidak punya pengalaman. Sedangkan kita ada profesionalnya. Kita akan meng-guide mereka, jadi otomatis setelah go public, kan nanti banyak laporan-laporan dan sebagainya. Kita juga akan men-train tim intern ini yang terlibat. Jadi tim intern ini juga menjadi profesional. Kita akan memberdayakan tim intern ini. Baik, Pak. Lanjut. Jadi yang lain adalah akses kalau dia sudah go public, akses pendanaan alternatif itu setelah dia go public, nanti kalau butuh duit lagi, dia bisa melakukan penerbitan saham baru, right issue. Atau founder itu, kalau dia misalnya dia empat saudara, ada salah satu saudara yang tidak mau melanjutkan bisnisnya lagi, dia bisa jual dia kepada publik, atau dia bisa melakukan private placement di antara keluarga, atau mencari investor strategik untuk membeli. Sebab itu akan lebih mudah menjual perusahaan yang sudah go public, dibandingkan dengan perusahaan yang tertutup, yang belum go public. Contoh yang paling mudah kita melihat bank permata. itu kan pemiliknya standard charter bank. Dan juga Astra Group, dua pemegang saham terbesar di bank permata. Mereka sudah merasa mau lepas. Dan itu transaksinya 30-an triliun. Jadi itu bisa dicarkin dari bank bank yang membeli. Jadi prosesnya mungkin beberapa tahun ada beberapa bank, tawar-tawar gak jadi, dan sebagainya. Akhirnya jadi. Kalau dia perusahaan belum listed, tentu untuk jual perusahaan yang 30-an triliun itu bukan masalah yang gampang. Janganlah perusahaan yang demikian kompleks, penilaiannya punya puluhan cabang atau ratusan cabang, punya pinjaman yang puluhan triliun, 100 triliun lebih. Untuk jual properti aja, mungkin tanah aja itu untuk 1 triliun, propertinya mungkin berapa tahun gak jual-jual kan. Setuju sekali. Itu lebih, properti itu lebih simple kan. Lebih lihat tanah, seribikkan putih tanah, lihat lokasi jelas kan. Tidak demikian jelimet detail dibanding dengan jual-beli perusahaan. Jadi itu beberapa contoh akses pendanaan yang cukup luas, sangat terbatas, tidak terbatas. Kedua adalah valuasi perusahaan. Jadi perusahaan itu jelas penilaiannya berapa. Jadi tiga semata-matnya hanya penilaian sesuai dengan nilai buku aja. Jadi bisa juga pembagian harta, ada beberapa perusahaan yang go public, sebenarnya mereka tidak begitu butuh dana, sebab sudah generasi ketiga, keluarganya sudah besar, sudah dua puluhan cucunya, nanti pemilik takut ini gak atur sepuku dan misan dan sebagainya. Akhirnya di go public kan, diatur pembagian hartanya jelas. Publiknya berapa, mereka itu berapa, dan sebagainya. Jadi meningkatkan company image juga? Company image ini, kenapa bisa meningkat ya Pak? Karena ada bantuan publisitas, dan kemudian listan, kemudian ada pertemuan atau sharing informasi secara berkala oleh perusahaan Indonesia, sehingga pergerakan-pergerakan maupun inovasi maupun development daripada sebuah perusahaan itu dapat dipublikasikan dengan rapi dan teratur. Biasanya begitu ya Pak? Setiap tahun kan ada rapa umum pemengang saham. Jadi otomatis pemengang sahamnya akan ikut, pemengang saham retail, kadang-kadang ada perusahaan yang ribuan pemengang sahamnya, puluhan ribu pemengang sahamnya, itu kan perubahan ribu itu orang tahu, dikeluarganya tahu. Dan juga di cover di Bursa Efek Indonesia, di cover oleh perusahaan sekuritas, di cover oleh berita-berita, dan sebagainya. Jadi itu company image-nya menjadi lebih bagus, dan juga dari segi kepercayaan stakeholders, misalnya kita mensapai barang, itu yang terjadi dengan perusahaan yang kita PMA lagi, yang kita proses go public-nya, sebab dia sebelum dia go public, bayar dia yang luar negeri, itu order sama dia sudah 50% daripada kapasitas produksinya. Setiap tahun ini bisnisnya bayar dia itu di luar negeri bertumbuh, tapi dia tidak dapatkan lagi order. Akhirnya ditanya, kenapa? Kalau Anda terus gak mau tambah sama saya order, dan dia bilang kalau Anda tidak listed company, tidak go public, Anda perusahaan tertutup, saya takut transparansinya, saya takut manajemennya, kualitasnya, kalau saya order sama Anda, Anda gak bisa penuhi, order saya tambah gak bisa penuhi, nanti saya bisa di-claim orang, sebab Anda itu kan satu production change, rentetan produksi. Anda terlambat ke saya, menghambat produk saya, saya juga bisa di-claim oleh orang. Jadi setelah perusahaan ini go public, dia lihatnya bagus, akhirnya setiap tahun dia tambah-tambah ordernya. Jadi itu ekspansi bisnisnya menjadi lebih bagus. Ada kepercayaan publik yang tertanam di sebuah perusahaan yang go public, yang artinya lebih profesional, lebih standar, lebih komitmen terhadap jangka panjang. Oke Pak, sebelum Bapak lanjut ke pemaparan berikutnya, saya ingin mendapat sedikit penjelasan mengenai valuasi perusahaan Pak. Apakah valuasi perusahaan itu akan selalu naik, atau bisa terjadi penurunan? Dan kira-kira dasarnya seperti apa Pak? Iya. Oke, saya kan tadi sudah, ini profesi penunjang yang terakhir. Ini sebelum ke valuasi perusahaan, biasanya... Oke, berarti masih ada slide selanjutnya ya? Dia ada keteraturan. Oke Bapak berarti boleh ngikutin aja Pak, supaya nanti lebih rapi. Saya kasih analogi, seseorang yang mau lakukan pesta, atau mau naik panggung, itu kan perlu dia make up dulu. Benar. Supaya penampilannya lebih bagus, dan sebagainya. Orang yang mau married, tentu dia perlu pakai married, make up, dan sebagainya. Jadi, perusahaan ini, kita sebagai advisor mendampingi mereka dengan tim intern yang dibentuk. Biasanya tim intern perusahaan itu dari bidang keuangan accounting, dari HRD, dari bagian umum, yang menguatai aset-aset dokumen-dokumen bagian legal, dari program beberapa tim inti ini, daripada produk, bagian produknya, bagian marketingnya, untuk dia tahu pemasaran ke depan, dan sebagainya. Kita bersama-sama mereka, untuk menentukan di perusahaan ini, misalnya kalau perusahaan, dia mempunyai beberapa perusahaan. Apakah itu mau digabungkan, bentuk holding, go public, atau mau masing-masing perusahaan go public. Jadi, kita akan melihat nilai jualnya, melihat rencana bisnis, kita diskusi, banyak meeting dengan mereka. Ini contoh yang pernah kita lakukan, ini PT. A, dia punya holding, sudah punya. PT. B ini di bidang perkebunan, PT. C di bidang pabrik, pengolahannya PT. C di bidang trading. Jadi, kebetulan, tiga-tiga perusahaan ini, dia mau go public-kan. Jadi, akhirnya kita bentukin, gabungin bentuk satu holding yang memiliki saham di tiga perusahaan ini, diatur, dari segi legalnya, dari segi keuangan, dan sebagainya, auditnya sudah selesai, holdingnya yang di go public-kan. Jadi, itu salah satu restriksualisasi. Bisa juga, dia bilang, kebunnya saya gak mau go public, jadi itu pilihan, kebunnya saya gak mau go public, saya cuma mau pabrik, dan juga perdagangan. Jadi, kebunnya kita keluarkan, kita holdingnya cuma dua. Jadi, itu kita selalu memberikan banyak opsi, duduk bersama, dengan manajemen apa maunya, opsi-opsi mana, sehingga dalam pengambilan keburusan, mereka punya pilihan-pilihan, mana yang plus minusnya. Jadi, Dan itu boleh ya Pak ya, misalnya, ada, katakanlah, tiga perusahaan yang, yang PT ABC, yang go public, di atasnya ada holding yang go public, dan kemudian, sebenarnya holding ini, dia masih ada, katakanlah, tiga perusahaan lagi, yang belum go public. Bisa. Itu bisa ya, tetapi, itu tidak menjadi masalah ya. Tidak, go public itu, kita tidak masukkan di holdingnya. Oke, artinya dia perusahaan tersegiri ya, private company tersegiri. Ini yang B ini, opsi B, dia pabrik dan perdagangan yang jadi gabungkan. Jadi, kebunnya tidak digabungkan. Kebunnya tidak diikut sertakan. Jadi, holding ini hanya memiliki dua, pabrik dan trading. Jadi, kebunnya tidak ikut. Jadi, kita akan, struktur legal, akte, dan keuangan, Audi, laporan-puan, akan kita bantu dia, strukturnya mau bagaimana. Oke, oke. Jadi, A, bagaimana penilaian ini akan masuk ke valuasi. Jadi, biasanya kita akan, metode valuasi itu, akan kita secara, teoritis, secara praktek, punya dua pendekatan. Satu namanya, discounted cash flow. Kita akan melihat arus cash perusahaanil, setiap tahunnya berapa, dan sebagainya. Jadi, kita hitung lima tahun, dan sebagainya. Kita akan discountkan, menghitung di present value-nya, nilai tunainya. Jadi, kita akan, dengan direktur keuangannya, bagian finance, produksi, kapasitas, dan sebagainya, kita duduk bersama. Kita melakukan simulasi-simulasi, opsi-opsi, dan sebagainya, dengan discounted cash flow, nilai perusahaannya berapa. Sudah itu, kita akan bandingkan. Biasanya kan, orang yang mau jual itu kan, harganya setinggi mungkin. Itu maunya. Iya, biasanya. Normalnya. Mau beli itu kan, mau yang murah. Kenapa? Kalau beli yang murah, nanti naik, saya untungnya lebih banyak. Benar. Jadi, kita cari titik tengahnya lah. Cari titik tengahnya bagaimana? Kita mencari sektor bisnis yang sama, itu di market valuasinya berapa. Sektor yang sama. Misalnya, saya punya tanah, contoh analogi lagi ya. Saya punya tanah di sini, saya mau jual 10 juta. Kita lihat di sekitarnya, ada gak 10 juta, ada 12 juta. Fasilitasnya sama, gas, dan lokasi, dan sebagainya. Jadi, kita akan melakukan perbandingan-perbandingan, namanya peer multiplier. Perbandingan sektor bisnis yang sama. Jadi, supaya apple to apple perbandingan. Bagaimana kalau di Indonesia, gak ada. Kita akan cari di negara lain, contoh misalnya, Agmindo, tahun 2015, kita go public. Di Indonesia belum ada, bisa. Kita cari perbandingan di Malaysia yang sudah ada. Max Dynamik, Indonesia juga belum ada, dia satu-satunya. Produsen, cetakan sarung tangan, kita bandingnya di luar negeri, di Malaysia. Itu namanya peer multiplier. Dari peer multiplier itu, ada dua pendekatan. yaitu bagi lagi price earning ratio. Menghitung harga saham dibandingin dengan laba per lembar saham. Contoh sederhana, misalnya, perusahaannya, labanya 100 miliar setahun. Dia punya, lembar sahamnya, 1 miliar lembar saham. Berarti 100 miliar bagi 1 miliar lembar saham, laba per lembar sahamnya 100. Jadi, kalau dia mau jual 10 kali price earning ratio, berarti 1000 harga jualnya. Dari pendekatan price earning ratio. Yang kedua adalah pendekatan dengan price book value. Jadi, dilihat daripada modal pemegang saham di pembukuan, di accountingnya, di laporan keuangan, berapa modal pemegang saham termasuk laba ditahan dan sebagainya. Modal pemegang saham termasuk laba ditahan semuanya, dibagi jumlah lembar saham, dapatlah nilai buku per lembar saham berapa. Jadi, nilai bukunya berapa. Jadi, itu contoh-contoh pendekatan. Misalnya, Bangkok Bank membeli bank permata, itu dari 1,67 kali nilai buku. Kalau perbankan itu lebih condong. PPPV ya? PPPV, price book value. Kalau yang sektor lain, ya. Sektor lain, lebih mendekatnya price earning ratio. Oke, oke. Di luar bank itu, lebih kepada price earning ratio ya Pak ya? Iya. Oke, oke. Oke, itu dari segi valuasi perusahaan yang Pak Siang Yed tanyakan. Dan juga ini biasanya diskusinya cukup panjang. Dengan pemengang saham, strukturnya, dan sebagainya. Itu banyak simulasi, kita kasih tahu bagaimana mencari satu equilibrium, titik kesimbangan, harga kesimbangan. yang katakan, tidak kemahalan, tidak kemurahan. Tapi di marketnya bisa terima. Dan orang yang beli itu juga mempunyai potensi keuntungan. Tentu orang beli itu mengharapkan capital gain, kenaikan harga saham. Kalau sudah kemahalan, nanti akan susah naiknya. jangka panjang juga kurang bagus. Orang menjadi tidak begitu tertarik dengan investasi ke saham perusahaan tersebut. Sehingga nanti setelah go public, itu pertama dari segi proses penawarannya, itu minat belinya menjadi berkurang. Bisa-bisa pasar itu tidak terserap dari semua saham yang mau dilepas. Jadi ini penentuan harga penawaran itu juga sesuatu critical point ya, pada saat sebuah perusahaan ingin go public ya. Artinya ada dari aspek price book value, sama earning ratio, dan kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman, kemudian ada peer multiplier yang dianalisis. Sehingga penentuan awal itu sangat penting sekali ya. Biasanya penentuan awal yang diberikan atau ditetapkan secara benar, itu biasanya harga sama kan naik? Biasanya kita waktu kita terima satu mandat, satu penunjukan oleh perusahaan untuk kita proses go publicnya, padahal biasanya sebelum kita terima mandat pun, kalau kita sudah pembicara awal dan sebagainya, kita sudah mulai sounding-sounding. di market. Jadi, kalau ini sektor ini, ada yang tertarik, bagaimana responnya, kita sounding dulu. Jadi, setelah sambil kita proses, kita juga halo-halo, kita informal lah. Sebab secara resmi kan tidak boleh kita sampaikan sebelum ada pernyataan efektif dari OJK dan Bursa Efek Indonesia. Tapi tidaknya, kita akan sounding-sounding dulu. Kita akan halo-halo, kita tidak sebutkan namanya, kita tidak, kita tetap keep professional dan confidential. Kita bilang, eh, Anda tertarik gak? Atau Anda mau, masih mau tambah invest gak? Di berapa? Kalau ada sektor ini yang mau listing, Anda kira-kira mau ambilnya berapa? Oh, ada yang katakan saya 1 miliar. jadi kita dapat-dapat, memang itu bukan satu komitmen pasti, tidaknya kita sounding-sounding dulu dapatkan, kita namanya pre-marketing. Oke, dan itu legal ya Pak ya? Pre-marketingnya? Pre-marketing legal sebab kita tidak menyebutkan nama perusahaannya, kita tidak memberikan data detail, kita hanya kongko-kongko informal. Oke, nah, kita tanya, Pak, kalau ada perusahaan yang go public, saya tahu ini Bapak tertarik gak? Oh, kalau sektor ini saya tidak tertarik. Oh, kita tanya, yang biasa-biasa yang kita tahu siapa yang punya dana besar, saya gak tertarik, gak tertarik. Kita juga, kalau pada yang tertarik, kita juga tidak terima, tidak berani terima jobnya. Tapi, kalau kita tahu orang-orang yang ini, oh, saya tertarik sektor ini. Boleh? Mau invest berapa? Ya, saya mau 1 miliar sampai 2 miliar. Kita kumpul-kumpulin dulu. Jadi, kita hanya kasih tahu sektornya, Anda tertarik gak? dia ada ideal money gak? Jadi, kalau tahun ini, Anda tertarik gak? Tertarik berapa besar? Kamu udah ready gak uangnya? Dan sebagainya. Kalau dia tertarik, uangnya gak ready. Kita tanah sampai detail itu. Oke, Pak, ini satu pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan ini. Misalnya ini, ada perusahaan yang IPO. Yang pertama, listing di Bursa Efek Indonesia. Katakanlah, sebesar 30% dari share perusahaannya diberikan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Atau dijual secara umum. Nah, pre-marketing, apakah sebelum di listing di Bursa Efek Indonesia, sudah boleh dijual? Misalnya, berapa persen untuk penjualan perdana? Bagaimana prosesnya? Enggak, itu belum bisa dijual. Harus, ya. Sebenarnya, kita sounding, apakah sektor ini, bisnis ini, ada yang minat gak? Berapa besar minatnya? Oke, oke. Misalnya kita tahu sekarang, misalnya sektor batubara, orang kurang. Kalau mau, itu discount-nya, harganya besar, dan sebagainya. Jadi, kita akan tahu demikian. Dan itu misalnya, yes, 30%, misalnya, katakanlah perusahaan A itu mau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan 30% senilai angka saham, dan kemudian jumlah lembar saham, itu diperdagangkan setelah listing ada di Bursa Efek Indonesia, ya, Pak? Transaksinya setelah listing? Ya. Jadi, itu ada dua proses. Satu, namanya initial public offering, penawaran perdana. Kita akan lakukan setelah semuanya selesai, kita ajukan ke Bursa Efek Indonesia, ada OJK, dapat perniatan efektif, namanya. Artinya, itu sudah boleh ditawarkan. Kita akan melawarkan namanya book building. Jadi, menunjukkan minatnya. Pada waktu itu, kita akan presentasinya jelas. sebab sudah ada boleh ditawarkan ke publik, sudah dapat perniatan efektif diizinkan oleh OJK dan Bursa, kita akan presentasi, kita tawarkan. Jadi, minat beli itu namanya book building, setelah book building selesai, kita tahap keduanya pooling, ini kita bagiin sisanya berapa, kita poolingin. Poolingin ini artinya kita tawarkan ke umum juga. jadi biasanya di pooling itu misalnya 30%, itu contoh misalnya 30 miliar. Kadang-kadang bisa ada 25 menit miliar ini sudah kita habis di book building. Sisa 5 miliar baru ke pooling, kita bagi berapa orang yang mana. Setelah itu selesai semua, orang masuk tanah, baru nanti pada waktu listing hari perdana-perdangan itu namanya secondary market. itu harga langsung sudah tercatat di Bursa Indonesia, langsung transaksi, opening bell Bursa, itu namanya secondary market. Jadi siapapun bisa beli di sana, jual-beli itu bebas sudah. Tapi kalau waktu initial public offering, go public tahap awal, itu baru, itu tidak sebelum dicatatatkan di Bursa semuanya. Jadi hanya underwriter misalnya panin yang underwrite, penjamin emisi panin dengan sub-sub underwriter, biasanya kita ada kerjasama tergantung lima atau enam perusahaan sekuritas kita bagi-bagi supaya perdagangannya bisa liquid, bisa banyak yang tidak tergantung tidak satu sekuritas. Dia baru bisa beli di perusahaan-perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi dan juga kita lead-nya sub-penjamin emisi. Di luar daripada perusahaan sekuritas ini, publik gak bisa beli. Kalaupun dia beli, dia harus buka rekening di penjamin emisinya baru dapat jatahnya. Tapi setelah dia listing dicatatkan di Bursa, itu namanya secondary market, secondary kedua, itu siapa saja bisa beli. Dia punya rekening di sekuritas manapun di seluruh Indonesia ini sepanjang burusan sekuritas anggota Bursa Efek Indonesia itu bisa diperdagangkan melalui Bursa. Baik, Pak Darmin. Cukup jelas. Yes. Oke, saya akan lanjut, Pak. Yes, Pak Darmin. Ini, contoh arusnya, tadi berapa lama, ini saya skip, ini sudah mulai dari kita terima surat pernyataan efektif, artinya proses kerja kita sudah selesai, OJK dan Bursa sudah katakan oke, sudah kasih lampu hijau, Anda bisa, jadi kita mulai masa penawaran, biasa itu dua hari kerja, setelah itu masa penawaran umum, itu satu sampai lima hari kerja, itu ada batas-batas waktu sesuai dengan ketentuannya. Jadi ini sampai selesai, itu refund, jadi misalnya ada yang mau beli satu miliar pada waktu inisial public offering-nya, lantaran kita misalnya tawarkan 30 miliar, yang mau beli itu misalnya 100 miliar, kan tidak cukup kan, jadi uangnya sudah store, kita refundkan, tergantung jatah yang berapa dia dapat, sisanya uangnya kita kembalikan, refund, ke rekening. Itu bisa juga terjadi ya, Pak ya, misalnya peminatnya banyak, dan kemudian untuk menunjukkan keseriusan, dia transfer dulu, gitu. Boleh aja ya? Iya. Jadi, salah satu kiat sukses adalah kita namanya minat beli itu, orang yang storekan uang itu melebihi kapasitas, namanya over-subscribe. Makin besar, over-subscribe-nya makin bagus. Misalnya mau, itu yang terjadi pada waktu Max Dynamik, Yes, lanjut, Pak. Masih ya, tapi ini mati lampu. Jadi, Max Dynamik, dia mau tawarkan 30 miliar sekian, yang mau storekan uang, realnya ada 300-an miliar. Jadi, over-subscribe-nya hampir 10 kali lipat. Jadi, diharapkan, orang yang tidak dapat jatah, pada waktu listing di perdagangan di bursa, dia akan beli di sana. Jadi, dibeli di sana, harganya akan terdorong naik. Oke, jadi secara otomatis, karena over-subscribe, peminat, peminat menjadi tinggi, dan akhirnya secara logik, secara penawaran dan permintaan akan mendongkrak harga itu menjadi naik. Dan semua orang ini melihat potensi itu akhirnya cepat-cepat ingin beli yang banyak, dan akhirnya harga sama itu menjadi terdorong naik. itu adalah, dan harga over-subscribe itu apakah publik tahu enggak terjadi seperti itu atau hanya manajemen internal yang tahu saja? Over-subscribe itu biasanya itu kan suatu berita bagus yang perlu dipublikasikan. Biasanya penjaminan ini, dan bursa itu akan diumumkan ke media-media dan media akan men-announce ke baik online maupun offline akan memberitahukan informasi ini bahwa itu over-subscribe berapa kali dan sebagainya itu tujuannya transparansi informasi itu penting sekali dengan demikian menciptakan minat daripada investor untuk meramaikan di secondary marketnya. Jadi tadi salah satu kuncinya adalah free marketing mencari investor jangka panjang dan juga over-subscribe. Yang ke-lain adalah track record daripada perusahaannya sendiri. kita mempunyai track record misalnya lima tahun terakhir sebelum go public perusahaannya penjualannya naik labahannya naik efisiencinya bagus manajemennya bagus tidak ada terjadi klaim kasus dan sebagainya. Jadi bisnis model yang menarik itu seperti yang Max Dynamic produsen cetakan sarung tangan dia satu-satunya di Indonesia dan produsen cetakan sarung tangan dengan kapisian produksi terbesar di dunia itu bisnis modelnya sangat menarik sekali. Dan tim manajemen yang solid dan berpengalaman itu track record itu penting sekali. Prospek yang lain adalah prospek usahanya. Investor akan sangat memperhatikan pertumbuhan bisnis, pertumbuhan laba dan sebagainya bisnis plan disusun sesuai dengan perkembangan makroekonomi dan industri perusahaan tersebut. Jadi penggunaan dana IPO itu juga mendukung pertumbuhan perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang IPO saya IPO 30 miliar untuk apa? Untuk lunasin hutang bank itu tidak menarik sebab tidak ada cerita pertumbuhannya tidak ada bisnis growth-nya dia hanya posisi investor menggantikan posisi kreditor daripada bank itu tidak akan menarik. Tidak akan menarik karena tidak ada expansi dan yang tadi yang kaitannya dengan pertama sekali yang Pak Darimin sampaikan bahwa tujuan dari sebuah perusahaan GoPublic itu sangat penting sekali kalau untuk melunasi hutang orang mungkin tidak terlalu teres tapi kalau memang potensinya bagus dan kemudian ada gain bisnis yang bagus di kedepannya dan bisa di develop harganya akan bagus Pak Darimin dan juga ini yang kita lakukan sebab kita membina hubungan jangka panjang kita selalu after service itu penting sekali sama dengan kenapa orang lebih senang beli mobil Toyota sebab second value itu bagus mudah jual sepapan mudah dan sebagainya dibandingin dengan merek-merek lain misalnya jadi demikian juga kita kita selesai penjamin emisi sebenarnya kita cuma dapat sekali job kita selesai kita gak dapat uang lagi selesai sama dengan Pak Syaknya sebagai konsultan setuju Pak setuju walaupun kita jobnya selesai walaupun excellent tapi memang setelah habis kontrak ya selesai gitu ya tentu misalnya 2000 Desember 2015 job kita selesai sudah sukses tapi ini sudah 5 tahun sampai sekarang setiap tahun tetap kita bina hubungan walaupun kita tidak terima fee lagi kita tetap tumpulin datanya kita komunikasi dengan management kita tanya business plannya kita update kita buatin researchnya kita sebarkan informasi ke komunitas investor itu tujuannya supaya investor tetap keep update walaupun kita gak dapat fee apa-apa lagi itu adalah after the service brand image kita commitment kita kita ingin menjaga bahwa perusahaan yang kita go public itu tetap konsistennya bagus dan itu long time long time ya jadi setiap tahun setiap kuartal kita hubungin kadang-kadang sering kita masih tetap kita bimbing mereka punya perubahan peraturan OJK perubahan pelaporan mereka tanya ke kita tetap kita bimbing supaya dia tidak kena sanksi daripada OJK di market ada yang baru go public langsung ditegur terlambat ini newsnya itu langsung tersebar di pasar modal itu akan menjadi image yang negatif dan itulah wujud dari after sales service dan support dari panin sekuritas sehingga menjadi kepercayaan dari klien yang begitu luar biasa dan lama artinya walaupun selesai IPO dan masuk ke go public panin tetap memberikan support yang luar biasa walaupun itu tidak dibayar itu ya Pak ya jadi kita tetap membuatin lapangan risetnya kita sebarkan investor update luar biasa Pak luar biasa saya sangat salut dengan apa yang Pak Darmin lakukan bersama panin sekuritas walaupun sudah membantu perusahaan go public dan tidak ada kontrak kerja lagi namun wujud support dari segi informasi dan maupun wujud dari financial support itu tetap diberikan oke Pak Darmin jadi ini contoh yang tadi struktur penawaran juga penting sekali berapa yang bisa diserap oleh pasar tadi saya jelaskan persiapan IPO secara internal persiapan IPO mendorong pelaksanaan good corporate government market timing itu juga bagus sekali walaupun kita tidak bisa mengukur sepasti market timing tapi kalau kita semuanya sudah siap tinggal kita kita kan ready kapan marketnya bagus ya kita bisa go ya ini contoh beberapa ini contoh suksesnya IPO misalnya Max Dynamic 2003 mendirinya perusahaan kapasitas produksi 50.000 piece cetakan sarung tangan per tahun 2018 540.000 piece jadi bisa dilihat 2017 Juli diago public kapasitas produksinya 420.000 naik 2018 langsung naik lagi 540.000 sekarang sudah 700.000 per bulan ini ini penjualannya juga naik terus ini labannya juga bertumbuh ini sehingga harga sahamnya dari 2 public 12 Juli 2017 harga 250 sampai dengan 2018 1450 ada compound annual growth rate 480% kalau sampai kemarin itu tahun 2019 sudah stock split artinya investor yang beli 1 lembar saham sekarang sudah dapat 5 lembar saham kenapa? 1 lembar saham lama itu dikasih lagi 4 lembar saham gratis jadi 1 lembar saham lama jadi 5 lembar saham baru sekarang harganya sekitar 450 yang berhormat kali 5 2250 sekarang oke Pak sedikit pertanyaan mengapa perusahaan mengambil keputusan stock split kan kita tahu bahwa katakanlah 1450 kan banyak lagi nilai-nilai saham yang lebih besar pada angka tersebut dan tidak melakukan stock split alasannya mengapa ya Pak? misalnya ada yang Rp10.000 ada yang Rp30.000 kan ada di pasar saham kenapa mereka tidak melakukan stock split jadi ada garis besar ada 2 alasan pertama secara psikologi kalau orang tahu orang kan melihat historisnya Rp290.000 sekarang Rp2.000 Rp2.000 Rp900.000 orang secara psikologi merasa kemahalan jadi kalau dengan split dengan Rp450 psikologinya itu berat kedua adalah supaya likuiditas sahamnya jadi investor retail yang punya uang sedikit dia punya uang Rp100.000 dengan Rp400.000 dia sudah beli satu lot cuma Rp45.000 dia nggak bisa dua lot ya dua lot tapi kalau dia masih Rp2.000 yang Rp100.000 investornya nggak bisa beli Rp2.000 kali Rp100.000 Rp200.000 artinya retail lebih bagus ya lebih banyak investor retail yang memiliki ya luar biasa jadi kalau kita lihat dengan era disruption daripada COVID-19 ini ini kan banyak kejadian-kejadian yang tahun lalu tidak pernah kita bayangkan sama sekali sekarang sudah terjadi social distancing work from home perusahaannya tutup nggak bisa buka nggak bisa operasi dan sebagainya onsetnya turun ada yang 80% ada yang 50% dan sebagainya tentu ini berimpak kepada posisi keuangan tidak ada yang tutup tidak ada penerimaan biaya jalan terus kan jadi ini kita lihat kalau perusahaan yang gue pabrik tadi contoh udah katakan Permata Bank dia mau exit founder-nya dua penguasaan baru itu mudah dia exit berapa tahun dua tiga tahun ada lima atau tujuh investor yang tidak tertarik akhirnya done bisa smooth setelah lancar ganti ke pemilikan yes jadi ini ini yang terjadi dengan COVID ada satu teman dia lagi bingung dia itu perusahaannya sebelumnya berkembang maju sekali ada lapan pemengang saham dia pemengang saham terbesar 30% dia aktif kelola bisnisnya ada tujuh lagi pemengang saham pasif pasif-pasing 10% setelah ini bisnis dia banyak di mall di toko dan semuanya tutup udah tiga bulan gajian karyawan itu ada seribu gajian bermiliat-miliat perlahan cash flow yang sebelumnya lapangnya tergerus yang tujuh ini pasif ini gak mau lagi inject dia kebingungan jadi ini satu hal yang repot sekali jadi banyak juga orang mengatakan kalau perusahaan yang lagi untung setiap tahun lawan yang bertumbuh luar biasa kenapa jual kenapa bagi sama orang ini pertanyaannya jadi biasanya kalau perusahaan yang jelek yang busuk juga gak bisa jual tentu perusahaan barang yang bagus baru bisa dijual saya kasih contoh misalnya dua ini contoh saya langsung disini supaya lipat ini founder sebelum do public kan pemegang sam pendiri ini kan miliki 100% jadi semua laba kan milik dia sendiri 2014 ini data real dari Max Dynamics laba bertahun 5,8 miliar 2015 naik ke 7,7 miliar 2 miliatan naiknya hampir 50% kan orang gak mau ini kan bagus kan naik lapannya setelah itu 2016 dari 7 miliar naik ke 21 miliar ini selama 3 kali lipat sebelum IPO ini kalau orang yang pandangannya sempit tidak pikir jauh panjang ini kan milik saya semua akan naik terus kan ngapain saya bagi sama orang tapi begitu dia 2017 ini 3 tahun sebelum IPO saya bandingkan 3 tahun setelah IPO 3 dengan 3 supaya adil setelah IPO ini kan 2017 naik lagi 49 miliar 2018 82 2019 88 miliar IPO di tahun berapa itu Pak? 2000 berapa? 2017 oke berarti setelah IPO itu naik more than 4 kali lipat dan kemudian ke 2019 itu 88 luar biasa ya jadi kita banding dari 2015 Pak 2015 sampai 2019 4 tahun lah kira-kira 10 kali lipat ya Pak ya 10 kali lipat lebih jadi kita lihat disini kalau dia waktu 2016 yang tertinggi sebelum IPO sebelum go public dia kan miliki 100% founder-nya dia cuma dapat 21 miliar labanya setelah go public dia tinggal 80% tapi ingat 80% dari 88 miliar jadi secara nominal dia masih dapat 70,4 miliar bandingin dengan waktu dia milik 100% 21 miliar 3 kali lipat ya ya lebih tinggi walaupun secara persentase berkurang tapi nominalnya uangnya bertambah jadi kalau dia tidak go public tidak bisa sampai ini betul jadi ini ini yang mengatakan dengan kita berbagi win-win condition kitanya juga lebih kaya lebih nikmati lebih besar keuntungannya juga berbagi kepada masyarakat dan struktur permodalan juga menjadi lebih bagus yes kita melihat asetnya asetnya juga bertumbuh dari di bawah 200 miliar sekarang sudah 400an miliar modalnya dari 80 miliar sebelum IPO 2016 sekarang 322 miliar akibat labanya bertumbuh sebagian bagi dividen sebagiannya sebagian laba ditahan untuk memperkuat modal ekspansi perusahaan yes luar biasa jadi dengan IPO ini modalnya bertambah pinjaman bank juga lebih berani pinjamin ke perusahaan tersebut kapasitas kita untuk meminjam ke bank itu juga lebih besar sehingga ekspansinya itu menjadi sangat besar sekali peluangnya oke jadi itu itu yang disampaikan kita sudah sampaikan kit suksesnya go public adalah pertama dari founder itu punya kerelaan untuk berbagi manajemennya itu profesional transparansinya bagus mereka punya kesepakatan mau go public dan mereka punya tujuan bisnis jadi kita sebagai profesional kita hanya mengemas jadi semua yang menjalankan bisnis kan founder dan management kita hanya mengemas dari segi peraturan dari segi keuangan dari ban-ban dampingi membantu management pemasaran mencari investor dan sebagainya semuanya bisa berjalan dengan lancar jadi tips penting adalah jangan tunggu besar baru go public go public lah menjadi besar dan itu sudah banyak fakta-fakta yang membuktikan perusahaan yang sukses go public itu pertumbuhannya makin cepat lebih profesional luar biasa jadi jangan tunggu perusahaan menjadi besar baru go public tetapi go public lah akan mendorong perusahaan menjadi besar karena selalu akan inovasi terdorong untuk lebih maju dan lebih profesional dan lebih harmonis di dalam pemegang saham sehingga energi juga menjadi lebih besar akan menumbuh kembangkan perusahaan ke depannya Pak Darmin masih ada lagi Pak? ya mungkin kita kasih contoh yang nyata adalah bisnis jamu kita tahu jamu nyonya mener itu berdirinya sudah panjang setiga generasi dan sebagainya itu brandnya bagus sekali produknya bagus kalau dulu itu dibanding dengan si do muncul mungkin 30 tahun yang lalu itu nyonya mener lebih top lebih terkenal dan Pak Sian mungkin juga 20 tahun lalu ada satu buku manajemen cerita suksesnya jamu mener Pak Charles yang sebaik di rekrutnya itu bercerita sukses bisnisnya dan sebagainya tapi nyonya mener sekarang sudah bankrupt sudah diambeli oleh perusahaan lain sedangkan si do muncul sekarang makin maju makin berjaya dan si do muncul labahnya itu ratusan miliar per tahun labahnya bukan asetnya asetnya sudah triliunan satu sisi satu yang bidang sektor yang sama yang lebih lama sebelumnya 30 tahun lalu dan sebagainya lebih terkenal brandnya itu sekarang kalah kalau Bapak melihat perbedaannya seperti apa sehingga menjadi kemunduran bagi perusahaan sudah go public pembenaan yang bagus management yang transparansi pembagian harta tadi yang jelas sekali sehingga di keluarga tidak timbulnya permasalahan tetap harmonis di keluarga sedangkan kita tahu di berita-berita publik sampai sekarang mereknya walaupun sudah dijual si do nyonya mener ini masalah merek itu sekarang masih di pengadilan di fight sampai sekarang walaupun perusahaannya itu sudah mengalami permasalahan sudah bankrupt dan sebagainya tapi sekarang masalah merek ini masih flag di antar keluarga jadi kita melihat konflik-konflik keluarga itu yang membawa permasalahan oke oke jadi sangat menarik artinya go public juga bisa menjadi solusi bagi keluarga yang harmonis dan mencegah konflik dan kemudian saya melihat ada prinsip keadilan yang sangat bagus sekali ya dimana semua keteraturan setara aspek hukum pembagian aspek aspek management semua menjadi lebih profesional sehingga nilai kebaikan dari sebuah profesional company yang sudah go public itu jauh lebih bagus jika kalau ingin perusahaan itu bertahan untuk jangka waktu yang lama ya Pak Darmin ya betul oke 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 semoga contoh ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pemikiran bagi kita bersama untuk para pebisnis yang profesional yang ingin mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan yang sangat lama dan untuk mencegah ada mitos ya biasanya generasi pertama membangun generasi kedua itu apa Pak namanya mempertahankan mempertahankan generasi tiga yang yang menghancurkan menghancurkan ya tapi di go public ini kita akan membentuk sebuah perusahaan yang jangka panjang dan lebih kontinuitas ya Pak ya karena kalau generasi pertama mungkin masih suami istri dan satu anak atau dua anak tapi sudah generasi kedua anak akan sudah ada cucu-cucu menjadi banyak dan cici akan menjadi banyak terutama semakin banyak pemegang saham tentunya kepentingan juga semakin banyak ya biasanya akan terjadi seperti itu nah semoga ini menjadi pembicaraan yang berharga ya bagi sahabat bisnis yang profesional kita tahu bahwa Pak Darim ini sangat luar biasa dan waktunya saya harus mengundang beliau itu harus mengatur sudah jauh-jauh hari supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk kita bisa sharing bersama dan nantikan juga episode-episode saya bersama Pak Darim itu yang akan datang ya terutama di bidang pasar saham dan kemudian di finansial karena finansial ini adalah ilmu yang sangat penting jika kita ingin mapan atau makmur ya di akhir pensiun kita jangan pensiun menjadi sengsara ya Pak ya iya betul nanti di akhir tua kita masih konflik dan sebagainya untuk itu Pak Darim akan sering banyak hari ini masih GoPublic ini masih ada lagi Pak sementara cukup disini cukup ya oke mudah-mudahan cukup menjelaskan terima kasih Pak Sengit kesempatannya luar biasa interviewnya pintar menginspirasi pintar memancing pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali yes terima kasih Pak Darim sekali lagi ya atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan ya kita tahu Bapak-Bapak peraih rekorumuri di pasar modal luar biasa usaha dan kerja keras yang konsisten selama berapa tahun Pak 30 tahun ya di bidang finansial dan inilah yang menjadi kekuatan ya bagaimana bisa membuat perusahaan itu menjadi GoPublic nah untuk Bapak-Ibu dan sahabat bisnisan profesional yang ingin membawa perusahaan menuju GoPublic ya Bapak-Ibu bisa menghubungi Panin Sekuritas dan Pak Darmin langsung dan Pak Darmin akan memberikan sebuah overview singkat dan biasanya informasi ini analisis scanning perusahaan itu adalah bersifat free of charge ya Pak ya artinya Bapak memberikan informasi sebelum sebuah perusahaan itu menjadi ingin masuk lebih dalam lagi ya benar ya Pak ya ya kita akan namanya istilahnya limited review jadi kita akan limited review memberikan masukan kepada pemengang saham supaya masukan awal kalau dia tertarik kita akan berbicara lebih detail lebih lanjut lagi oke terima kasih Pak Darmin sukses selalu untuk Pak Darmin berserta keluarga sukses dan sehat selalu dan juga tentunya untuk Panin Sekuritas terima kasih salam sukses dan sehat bagi kita semuanya terima kasih Pak Darmin terima kasih sukses dan sehat semuanya ya thank you Pak selamat menikmati